Saat tenang di dalammu, berjalan dalam firmanmu, hatiku siang. Salam God Lover yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Senang boleh kembali berjumpa dengan saudara dalam program Resen God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi tertentu yang membuat jiwa saudara menjadi letih lesu dan berbeban berat. Apapun situasi yang sedang saudara hadapi jangan pernah menyerah. Sebab Tuhan mengundang kita untuk mengalami kelegaan setiap hari. Ini yang Tuhan katakan kepada kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mari kita responi undangan Tuhan ini, kita datang kepadanya. Apapun yang jadi perkumulanmu, datang kepada dia, bawa kepada dia. Biarlah malam hari ini menjadi malam dimana kita bisa sungguh-sungguh menikmati istirahat yang baik. Karena Tuhan yang memberimu kelegaan. Kita bersatu dalam doa. Bapak di surga, kamu ucap syukur karena anugerahmu sempurna dalam hidup kami. Kami bersyukur karena sepanjang hari ini Tuhan sudah menyertai dan memberkati kami. Dan sebelum kami beristirahat, kami membawa berbagai permasalahan yang belum selesai. Tuhan beri kami damai sejahtera, beri kami kelegaan. Supaya kami semua sungguh-sungguh bisa menikmati waktu istirahat yang baik. Dan kami semua boleh menikmati malam ini sebelum kami beristirahat merenungkan kebenaran firmanmu. Mari kau berbicara kepada kami lewat pemberitaan firman Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para motivator mengajarkan kehebatan yang berpusat pada ego manusia. Tetapi Alkitab mengungkapkan rahasia kehebatan tokoh-tokoh yang sebenarnya orang yang sederhana. Tetapi yang membuat mereka menjadi orang yang hebat karena hidupnya berpusat pada Tuhan penciptanya. Yang mereka percayai, yang mereka sembah. Salah satu contoh yang kita bisa lihat dari hal ini adalah Raja Daud. Raja Daud pribadi yang luar biasa, yang hebat. Ada satu perikub yang kita bisa buka di 2 Samuel pasal 5 ayat 1-10. Di situ digambarkan dengan sederhana tapi jelas bahwa rahasia Daud menjadi orang yang hebat adalah karena Tuhan menyertai dia. Kita bisa baca ayat yang ke-10 dengan jelas dikatakan begini. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud sebab Tuhan ala semesta alam menyertainya. Saudara jelas sekali di sini apa yang membuat Raja Daud itu makin lama, makin luar biasa. Sebagai pribadi, sebagai anak desa, sebagai pengembala kemudian jadi raja. Makin lama makin besarlah kuasa Daud, kekuasaan Daud, kehebatan Daud makin luar biasa. Kuncinya apa? Tuhan ala menyertainya. Nah bagaimana penyertaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan Daud sehingga kita bisa belajar. Supaya kita juga boleh mengalami penyertaan Tuhan yang membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang bertumbuh, berkembang menjadi pribadi-pribadi yang hebat tetapi menyatakan kemuliaan Tuhan. Kita baca ayat 1 dan 2. Bagian pertama ini. Ini mengajarkan kita rahasia kehebatan Daud yang disertai Tuhan menjadi orang yang hebat apa karena kinerjanya diberkati oleh Tuhan. Banyak orang bisa merancang bagaimana bekerja dengan baik dan bisa bekerja dengan efektif. Tetapi Daud ternyata lebih dari itu. Yang menjadikan Daud sebagai raja adalah satu-satunya pilihan bagi Israel karena Abner dan Isibuset telah mati. Ini diperkuat dengan rekam jejak Daud yang begitu mengesankan dalam bidang militer. Kehebatan Daud mulai mendapatkan perhatian ketika sebagai pemuda yang tidak punya pengalaman perang tetapi ternyata bisa mengalahkan raksasa guliat yang begitu luar biasa hanya dengan alat yang begitu sederhana dengan umban dan batunya saja. Rahasia kehebatan ini karena apa? Karena Tuhan berperang bagi dia. Daud berkata, Engkau boleh datang kepadaku membawa pedang tetapi aku datang membawa nama Tuhan. Kinerja Daud yang luar biasa, prestasi Daud yang luar biasa itu karena apa? Dia bekerja dengan sepenuh hati dari apa yang dia memiliki dan pekerjaannya itu disertai Tuhan, diberkati Tuhan. Dia bekerja, dia berperang dengan membawa nama Tuhan. Mungkin kita orang yang sederhana seperti Daud. Kita punya banyak kekurangan tetapi ketika Tuhan menyertai kita maka apa yang kita lakukan akan diberkati Tuhan. Jadi kehebatan kita tidak bergantung pada kinerja. Kinerja itu menjadi tanggung jawab kita bahwa kita sungguh-sungguh ingin bertanggung jawab mau bekerja dengan baik. Tetapi penentunya bukan kinerja kita, penentunya apakah pekerjaan kita disertai dan diberkati Tuhan. Prestasi yang kita raih itu juga bukan jaminannya. Tetapi karena kita orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Sebagai anak-anak Allah, sebagai orang Kristen, biarlah kita selalu merindukan disertai oleh Tuhan. Kita selalu diberkati oleh Tuhan. Jangan mimpi menjadi orang sukses, menjadi orang hebat. Tetapi setelah itu mengabihkan pentingnya disertai Tuhan dan diberkati Tuhan. Sebab kalau kita mimpi menjadi orang hebat, menjadi orang sukses, menjadi orang yang kaya raya. Tetapi kita mengabihkan pentingnya disertai dan diberkati oleh Tuhan. Maka kita akan menggunakan kekuatan kita, memakai segala akal kita termasuk hal-hal yang licik, hal-hal yang jahat, hal yang melanggar hukum. Kita lakukan segala macam cara demi bisa mencapai hal itu. Tetapi kalau kita selalu merindukan kehadiran Tuhan yang menyertai pekerjaan kita. Kita merindukan berkat Tuhan atas apa yang kita kerjakan. Maka kita akan mengikuti proses Tuhan yang benar. Dan sebagaimana doubt orang yang sederhana, orang kecil, orang yang tidak diperhitungkan. Bisa diangkat Tuhan menjadi orang yang begitu hebat. Menjadi orang yang begitu diberkati Tuhan. Tiba waktunya proses itu sampai kepada kita, kita akan mengalaminya. Yang kedua, rencana hidup harus sesuai dengan ketetapan Tuhan. Kalau kita baca ayat 3 sampai 9, itu menggambarkan hal yang seperti itu. Kita akan membacanya. Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja. 40 tahun lamanya ia memerintah. Di Hebron ia memerintah atas Yehuda 7 tahun, 6 bulan. Dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun atas seluruh Israel dan Yehuda. Ayat 6. Lalu raja dengan orang-orang yang pergi ke Yerusalem menyerang orang Yebus penduduk negeri itu. Mereka itu berkata kepada Daud, engkau tidak sanggup masuk kemari. Orang-orang buta dan orang-orang timpang akan mengenyahkan engkau. Maksud mereka, Daud tidak sanggup masuk kemari. Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion yaitu kota Daud. Daud telah berkata pada waktu itu, Siapa yang hendak memukul kalah orang Yebus haruslah ia masuk melalui saluran air itu. Hati Daud benci kepada orang-orang timpang dan orang-orang buta. Sebab itu orang berkata, orang-orang buta dan orang-orang timpang tidak boleh masuk baik. Dan Daud menetap di kubu pertahanan itu dan menamainya kota Daud. Ia memperkuatnya sekelilingnya mulai dari Milo ke bagian dalam. Saudara-saudara, Daud menjadi raja bukan karena ia berambisi menjadi raja. Tetapi karena Tuhan telah memilih dan menetapkannya menjadi raja. Ada banyak tantangan, ada banyak hambatan, ada banyak orang yang menghalanginya. Tetapi hal ini bisa terwujud. Karena kalau kita lihat bagaimana dia diurapi oleh Nabi Samuel. Dan ini diulangi lagi oleh tua-tua Israel. Setelah menjadi raja, Daud kemudian bermaksud menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota. Namun di situ masih ada keturunan kanaan, yaitu orang-orang Yebus, anak ketiga dari Ham. Sebenarnya di masa silam, Yosua telah merebut Yerusalem. Tetapi suku Benyamin tidak mau mengusir mereka. Maka pengusiran terhadap orang Yebus dari Yerusalem di sisi lain merupakan upaya meneruskan perintah Allah yang dinyatakan pada zaman Musa. Sebab Tuhan sudah memerintahkan kepada Musa dan harusnya dilanjutkan oleh Yosua. Yosua bahwa orang-orang Yebus itu harus diusir, harus dihabisin. Tidak boleh lagi ditinggalkan. Tetapi ternyata orang Benyamin tidak melakukan. Di sini berarti terlihat bahwa Daud ingin menuntaskan perintah Tuhan. Daud ini tipe orang yang ketika dia bekerja, dia ingin melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan, perintah Tuhan. Saudara-saudara dari perikob ini kita belajar, orang hebat itu bukan karena pandai membuat rencana. Orang hebat itu bukan karena terampil bekerja. Tetapi karena Tuhanlah yang memberinya hikmat untuk membuat rencana yang benar, rencana hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang punya nilai kekal, yang selaras dengan kehendak Tuhan. Dan ketika dia bekerja, ketika dia berjuang untuk mewujudkan apa yang sudah dia rencanakan di dalam Tuhan itu, apa yang dikerjakan itu diberkati Tuhan. Mengapa diberkati Tuhan? Karena semua yang dia lakukan itu sejalan dengan maksud Tuhan, disertai oleh Tuhan. Ketika semua perencanaan, semua pekerjaan kita itu memang selaras dengan kehendak Tuhan. Mungkin saudara ada kelemahan, mungkin saudara ada keterbatasan, Mungkin saudara tipe orang yang tidak sehebat orang lain dalam berbicara. Ada yang membatasi saudara, ada kekurangan, ada kelemahan. Tetapi kalau kita bekerja disertai Tuhan, diberkati Tuhan, dan untuk menuntaskan, untuk menjalankan kehendak Tuhan, maka saudara akan bisa menghasilkan sesuatu yang melampaui kemampuanmu bekerja. Saudara akan mencapai sesuatu yang lebih besar, lebih dari yang bisa saudara kerjakan. Karena disitu kuasa Tuhan menyertai, kuasa Tuhan bekerja, menjadikan saudara bisa melakukan perkara-perkara yang besar untuk dia dan bagi kemuliaannya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak di surga kami bersyukur karena Engkau Allah yang selalu hadir dalam hidup kami. Engkau selalu menyertai kami. Dan kami bersyukur juga karena Engkau ingin melatih kami untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Engkau ingin kami mengerjakan perkara-perkara yang besar. Engkau sudah menetapkan masa depan yang terbaik penuh harapan. Bukan sesuatu yang gagal, bukan sesuatu yang mencelakakan, tetapi masa depan yang cerah. Bapak di surga, biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kami kembali dan mengarahkan langkah-langkah kami untuk menjadi orang yang bisa melakukan perbuatan yang besar. Kami harus bekerja dengan benar. Kami harus memastikan hidup kami selalu disertai Tuhan. Hidup kami selalu diberkati Tuhan. Pekerjaan kami selalu diberkati Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah kami punya komitmen untuk selalu melakukan firman Tuhan. Bekerja dengan benar, menjalani hidup ini dengan benar, menyelaraskan hidup kami sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan perintah Tuhan. Bantu kami Tuhan supaya kami selalu bisa konsisten melakukannya. Kalau ada di antara kami saat ini sedang menyimpang dari jalan Tuhan dan hidup mereka kelihatannya berhasil, tetapi makin lama semakin turun dan mungkin sedang menuju pada kehancuran, firmanmu mengingatkan roh kudus memberi peringatan kepada mereka dan pimpin kami kembali di jalanmu Tuhan. Supaya kami tetap menikmati penyertaan dan berkat Tuhan dalam seluruh perjalanan hidup kami. Sesuatu yang mempermuliakan Tuhan, sesuatu yang menjadikan hidup kami saluran berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan memuji Engkau. Amin. Saudara-saudara jika saat ini saudara sedang mengalami pergumulan, keluarga saudara ada yang sakit, ada masalah apapun, dan saudara membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungin, tim doa kami akan mendoakan saudara supaya Tuhan menolong dan melepaskanmu dari pergumulan, Tuhan memberkatimu. Silahkan jika saudara ingin memberikan komentar, tuliskan komentar saudara di ruang komentar di channel Diaspora TV. Baik saudara-saudara sebelum kita berpisah, mari kita memperkatakan bersama-sama Mas Murpat ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram, aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkau lah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya senantiasa untuk saudara, setiap hari saudara sungguh-sungguh bisa mengalami rest and God. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.